Hari ini kita bicara tentang sejarah, historiografi, bagaimana sebenarnya kedudukan dari nasab, ba'alawi. Dan inilah hari ini yang akan saya sajikan kepada Anda semua. Kita bicara tentang sejarah dan genealogi. Sejarah adalah komunikasi tiada henti antara masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Menurut Napoleon Bonaparte, sejarah adalah dongeng-dongeng yang disepakati. Menurut Laurence Durell, sejarah adalah kesalahan-kesalahan yang selalu diulang-ulang. Saya tidak sepakat dengan Laurence Durell. Saya tidak sepakat dengan Napoleon Bonaparte yang menyatakan bahwa sejarah hanyalah dongeng-dongeng yang disepakati. Tetapi kita boleh tidak sepakat. Nyatanya, faktanya, ada sejarah atau ada narasi yang hari ini kita yakini sebagai sebuah kebenaran. Tetapi ketika dibuktikan secara ilmu sejarah, maka gagal total untuk dikatakan sebuah peristiwa, sebuah tokoh itu adalah betul-betul peristiwa dan tokoh yang historis. Ilmu gineologi adalah merupakan bagian dari ilmu sejarah. Bahkan bisa dikatakan ilmu nasab atau ilmu gineologi merupakan ilmu bantu sejarah. Maka kajian ilmu nasab harus memiliki karakteristik kajian sejarah. Dia harus bersifat empiris, scientific dividend, harus bisa dibuktikan secara ilmiah. Tidak boleh ada sebuah narasi sejarah, kita taken for granted, menerima begitu saja. Harus dibuktikan. Tidak boleh ada sebuah pengakuan nasab yang bersimultan pengakuan ini dengan privilege tertentu, baik secara sosial antropolog maupun secara paham keagamaan dari tafsir yang dapat diterima. Ketika ada susunan nasab, umpama tentang baginda Nabi, dia mengaku merupakan bagian dari keturunan baginda Nabi B.S.W. Maka kita harus uji di meja scientific. Harus dibuktikan secara ilmiah. Berdasarkan metodologi kajian ilmiah sejarah yang dapat diterima bersama. Bukan hanya diterima oleh ahli nasab, tapi juga logika kebenarannya dapat diterima oleh semua orang. Saya kecil-kecilan mengkaji nasab orang yang mengaku keturunan Nabi di Indonesia. Dari klan Ba'lawi, yang selama ini mengaku sebagai keturunan daripada baginda Nabi B.S.W. Saya gunakan prosedur di dalam kajian penelitian sejarah. Yang pertama adalah heuristik. Saya kumpulkan sumber-sumber sejarah, sumber-sumber yang membantu penelitian saya di dalam bagaimana menguji kebenaran sebuah tesis pengakuan berdasarkan silsilah-silsilah urutan nasab yang ada bahwa dia merupakan keturunan Nabi. Baik dari manuskrip-manuskrip masa lalu sesuai dengan zamannya, maupun dari kitab-kitab yang sudah dicetak. Kemudian, saya melakukan verifikasi sumber. Saya kritik, saya verifikasi validitas dan orisinalitasnya. Kemudian, saya pilih, mana sumber-sumber yang primer. Sumber, adakah sumber yang langsung ditulis oleh orangnya? Atau ditulis oleh orang lain, tetapi dia pernah bersama dengan orang-orang yang ditulis dengan nasab itu? Atau sumber itu tidak sejaman, tetapi masih begitu dekat yang dapat melacak sebuah kebohongan apabila apa yang dikatakan sebelumnya adalah merupakan sebuah kebohongan. Setelah mengadakan verifikasi dan memilah, kemudian saya melakukan interpretasi sumber. Dari data-data yang saya ambil dari sumber-sumber itu, saya interpretasikan, sehingga kemudian memunculkan sebuah kesimpulan sejarah, historiografi, bagaimana sebenarnya kedudukan dari nasab Ba'alawi tersebut. Dan inilah hari ini yang akan saya sajikan kepada Anda semua. Atau sambil berdiri saja ya. Kaum Ba'alawi yang kita kenal di Indonesia dengan istilah Habib, mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW, melalui jalur Ahmad bin Isa bin Muhammad Al-Nakir bin Ali Al-Ureydi bin Jafar Shadiq bin Muhammad Al-Baghir, bin Ali Zainal Abidin bin Hussein bin Fatima Zahra bin Kanjeng Nabi Bisa Muhammad SAW. Ahmad bin Isa, ini titik poinnya, dari sini yang diakui. Ahmad bin Isa ini wafat 345 Hijriah, telah terkonfirmasi sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW, melalui pelacakan kitab Tahdibul Ansab, karya Al-Ubaidili yang wafat tahun 435 Hijriah. Sosok Ahmad bin Isa ini, lolos tes uji petik dari kitab Nasab. Kemudian, menurut keluarga Ba'alawi, Ba'alawi, Habib-Habib yang ada di Indonesia, Ahmad bin Isa mempunyai anak bernama Ubaidillah, kemudian Ubaidillah ini mempunyai anak bernama Alwi, Alwi inilah yang menurut keluarga Ba'alawi adalah luhur mereka. Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa bin Muhammad, Anakib bin Ali Al-Uraidi bin Jabar Sadik Muhammad al-Baghir, bin Ali Zainal Abidin bin Husayn bin Fatima bin Nabi Muhammad SAW. Ini nasab mereka, dan kita bisa lihat dari tokoh-tokoh mereka yang senang majang-majang nasab di media sosial. Semuanya akan bermuara kepada seseorang yang bernama Alwi, yang disebut sebagai anak Ubaidillah. Ubaidillah ini adalah katanya anak Ahmad bin Isa. Ahmad bin Isa telah sahih sebagai keturunan Nabi. selesai atau lulus uji petik dari kitab-kitab yang ada pada zamannya yang primer atau yang sekunder. Tetapi, apakah betul seorang yang bernama Ahmad bin Isa ini mempunyai anak bernama Ubaidillah? Namun nasab ini tertolak. Saya senang kalau menulis bikin kesimpulan dulu, biar orang itu tidak mengira-ngira. Karena urutan nasab seperti ini baru muncul dalam kitab keluarga Ba'alawi setelah 550 tahun pasca wafatnya Ahmad bin Isa. Tadi kita kenal wafatnya 3, 4, 5. Sedangkan kitab-kitab nasab yang paling dekat dengan masa hidupnya Ahmad bin Isa, yaitu kitab nasab yang ditulis di abad ke-5, tidak menyebutkan bahwa Ahmad bin Isa mempunyai anak bernama Ubaidillah. Mulai dari kitab abad ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, tidak menyebutkan Ahmad bin Isa mempunyai seorang anak yang namanya Ubed atau Ubaidillah. Next. Kitab abad ke-5, Muntakillah Talibiyah, karya Abu Ismail Toba-Toba, yang wafat tahun 400 Hijriah menyebutkan bahwa sebagian anak Ahmad bin Isa adalah Muhammad yang tinggal di Roy, tidak Ubed. Kitab abad ke-5, Tahdibul Ansab, karya Al-Ubeddili, yang wafat tahun 435 menyebutkan pula bahwa sebagian anak Ahmad bin Isa adalah Muhammad. Kitab abad ke-5, Al-Mazdi, Karangan Al-Umari, wafat 490, menyebut pula bahwa sebagian anak Ahmad bin Isa adalah Muhammad. Kitab abad ke-5 sepakat tidak menyebutkan bahwa Ubedillah sebagai anak Ahmad bin Isa. Namun, masih ada kesempatan. Kitab-kitab abad ke-5 tersebut masih membuka masuknya nama lain dari anak-anak Ahmad bin Isa, karena kalimat yang dipakai adalah kalimat yang tidak menunjukkan makna terbatas atau hasr. Menggunakan kalimat sebagian dari anaknya adalah Muhammad. Kitab abad yang dapat terlacak ada dan sudah dicitak, abad ke-5, 3 ini sepakat bahwa tidak ada anak Ahmad bin Isa bernama Ubaidillah. Next. Kitab abad ke-6, Asajar Al-Mubarakah, yang ditulis tahun 597 Hijriah, karya dari Imam Pak Ruraji, yang wafat 606 Hijriah, menyebutkan bahwa Wakturun Ahmad bin Isa hanyalah dari tiga putranya, yaitu Muhammad, Ali, dan Hussein. Ini sudah hasr. Imam Al-Fakruraji ketika menyatakan anak Ahmad hanya tiga, menggunakan jumlah ismiya, menurut ulama Nasab, apabila kitab Nasab menggunakan terma jumlah ismiya, ini menunjukkan mana hasr atau terbatas. Berbeda ketika ulama Nasab menggunakan jumlah fi'liya, semisal ini masih memungkinkan ada nama lain selain tiga. Tapi ketiga terma kalimat menggunakan jumlah ismiya, seperti Asajar Al-Mubarakah seperti itu, maka berarti yang bisa direkam secara meyakinkan oleh Imam Al-Fakruraji, berdasarkan ilmunya adalah bahwa anak Ahmad bin Isa hanya tiga, yaitu Muhammad, Ali, dan Hussein. Tidak ada Ubed. Begitu pula lapan salah satiban ini merupakan isim adad bilangan. Menurut ahli usul pikir, lapan adad merupakan salah satu lafad khusus. Jika dikatakan, maka maksudnya adalah sepuluh orang miskin. Tidak kurang, tidak lebih. Maka ketika di abad keselilan, 550 tahun setelah wafatnya Ahmad bin Isa, dikatakan bahwa Ahmad mempunyai anak bernama Ubedillah, maka nama itu tertolak. Lalu dari mana Imam Al-Fakruraji mengetahui tiga ini? Tanpa adanya referensi yang disebutkan dalam kitab Asyajara Mubarakah, inilah yang dikritiksi oleh Rumel Abbas misalnya dan yang lain sebagainya. Imam Al-Fakruraji, saudara, ketika menyebut anak Ahmad bin Isa, hanya terbatas pada tiga saja, ini sangat bisa dipercaya. Kenapa? Karena ia tinggal di kota Roy, di Iran. Sedangkan di Roy, banyak anak keturunan Ahmad bin Isa, dari jalur Muhammad bin Ahmad bin Isa. Sekarang bagaimana reportase dari kitab-kitab yang ada, yang sampai kepada kita dari abad ke-7, ke-8, dan ke-9 awal. Kitab abad ke-7, Al-Fakruraji, karangan Imam Al-Marwaji yang wafat 614 Hijriah, juga tidak menyebut nama Ufadillah sebagai anak Ahmad bin Isa. Ia hanya menyebutkan bahwa sebagian anak Ahmad bin Isa adalah Muhammad. Kitab abad ke-8, Al-Asili, karya At-Tak-Taki, yang wafat 709 Hijriah menyatakan bahwa sebagian anak Ahmad bin Isa adalah Muhammad. Kitab abad ke-8, Ashabatul Musan, karya Ibn Al-Araj Al-Husaini, yang wafat 787 Hijriah menyatakan bahwa sebagian anak Ahmad bin Isa adalah Muhammad. Kitab abad ke-9, Umdatu Talib, karya Ibn Inaba, yang wafat tahun 828 Hijriah menyatakan bahwa sebagian anak Ahmad bin Isa adalah Muhammad. Maka ada 8 kitab nasab yang sudah saya sebutkan, yang membentang mulai dari abad ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, dan ke-9 awal, sepakat bahwa Ahmad bin Isa tidak mempunyai anak bernama Ubaidillah, dan di abad ke-6 sudah dihasar bahwa anak Ahmad bin Isa hanya tiga. Maka masuknya nama Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa tidak bisa dianggap sah. Next. Kapan muncul nama Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa? Ubaidillah muncul sebagai anak Ahmad bin Isa pada abad 9 Hijriah. Dimunculkan oleh Habib Ali bin Abu Bakar al-Sakran yang wafat 895 Hijriah. Dalam kitabnya Al-Burqa al-Musiqah dengan menghusnudzoni. Ini bahasa saya. Kalau bahasa tengguh ini tidak boleh katanya husnudzoni itu. Nama Abdullah yang ada pada as-suluk sebagai Ubaidillah. Ceritanya ada kitab sejarah yang menyebutkan sebuah silsilah dari seorang ahli hadis yang bernama Ali. Abu Hasan Ali bin Muhammad. Terus binnya kemudian dia bin Abdullah bin Ahmad bin Isa. Lalu kata keluarga Ahabah ibn ini. Oh saya punya leluhur namanya Ubaid. Mungkin Ubaid ini adalah Abdullah. Maka kemudian diurutlah nasabnya dengan menghusnudzoni. Nama leluhurnya Ubaid ini sebenarnya namanya adalah Abdullah. Yang kemudian ditaskir menjadi Ubaidullah. Lanjut. Ini ada keterangannya. Di tahun 732 sudah ada orang yang dicatat kitab as-suluk sebagai anak Ahmad bin Isa. Selain dari tiga anaknya yang disebut dalam as-sajal Mubarakah. Namanya Ali dari keluarga Bajadid Abu Alwi. Katanya ia keturunan Ahmad bin Isa dari anaknya yang bernama Abdullah. Nama lengkapnya Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Jadid bin Ali bin Muhammad bin Jadid bin Abdullah bin Ahmad bin Isa. Nama Abdullah inilah yang dihusnudzoni oleh Ali as-Sakran sebagai Ubaid. Dimana leluhurnya dulu bernama Ubaid. Lalu ia memahami bahwa Ubaid ini sebenarnya Ubaidillah. Dan Ubaidillah ini sebenarnya adalah Abdullah yang ditulis di kitab as-suluk. Sejak itulah keluarga as-sakran menulis sila leluhurnya sebagai Ba'alwi. Lalu apakah ini aman? Kita lihat. Sayangnya silsilah Ba'alwi Bajadid juga sebenarnya bermasalah. Karena ternyata kitab as-suluk ada tiga manusrib riwayat yang berbeda. Jadi manusrib as-suluk yang dikarang 732 sampai kepada Ali as-Sakran 895 yang nyampe ke beliau hanya salah satu manusrib yang dicetak daripada tiga manusrib sebenarnya yang ada. Yang mana yang benar? Wallahu'alam bisawab. Yang jelas, Sebuah dalil apabila telah masuk di dalamnya ada kemungkinan ikhtimal yang tidak kot'i maka dia tidak boleh dijadikan lagi sebagai dalil. Manusrib pertama silsilah Jadid terdapat dalam manusrib di Paris berangkat tahun 810 Hijriah. Manusrib itu menyebutkan bahwa Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Hadid bin Ahmad bin Isa. Tidak ada nama Abdullah. Sedangkan tadi Ali as-Sakran menyambungkan nasabnya kepada Ahmad bin Isa melalui Abdullah. Karena dia punya leluhur yang namanya Ubed kemudian dihusnudani sebagai Abdullah. Sekarang Abdullah-nya di sini di dalam manusrib Paris ini tidak ada. Lalu bagaimana? Ya putus, rungkad. Nah ini, ini ada manusrib dari Parisnya. Kalau kita bisa ada sejarah, harus scientific dividend yang dapat dibuktikan dalam meja ilmiah. Dari manusrib ini, bagaimana seorang Abu Hasan Ali yang disebut As-Suluk? Wapad tahun 620 Hijriah. Ini Abu Hasan Ali disebut dalam kitab As-Suluk. As-Suluk ini adalah kitab sejarah yang menjadi pandoman orang-orang Yaman untuk mengurutkan silsilah keyamanan mereka hari ini. Dan ini dapat dipercaya kitab As-Suluk. Maka banyak orang-orang yang mencantolkan diri dalam sejarah asli As-Suluk agar leluhur mereka nampak menyejarah. Walaupun dulunya leluhur mereka tidaklah terjadi sesuatu hal yang membanggakan dan berprestasi. Hanya menjadi urutan kelima dari nasab Ahmad bin Isa. Saya ulangi. Dari manusrib ini, bagaimana seorang Abu Hasan Ali yang disebut As-Suluk wapad 620 Hijriah. Hanya menjadi urutan kelima dari nasab Ahmad bin Isa yang wapad 340 Hijriah. Berarti, setiap generasi baru mempunyai anak di umur 55 tahun. Dan ini tidak masuk akal dalam ilmu gineologi, di mana setiap generasi dengan generasi berikutnya berjarak lahir dan wapad rata-rata harusnya 33 tahun. Dan dengan manuskrip ini, cantolan Habib Ali As-Sakran menjadi bias dan tidak sah. Karena apa? Karena Habib Ali As-Sakran mencantolkan keluarganya ke Ba'alawi karena ada nama Abdullah yang disebut As-Suluk. Sedangkan di dalam manuskrip As-Suluk versi Paris ini, Abdullahnya te-aya. Selanjutnya. Manuskrip kedua As-Suluk. Manuskrip kedua As-Suluk silsila jadid adalah Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Hadid bin Abdullah bin Ahmad bin Isa. Dalam manuskrip dua ini, nama Abdullah memang ada. Namun jumlah nama hanya enam. Ada tambahan nama Abdullah dari versi manuskrip yang pertama. Perkiraan jarak wapad dan lahir antara nama-nama itu 45 tahun. Walau lebih mudah dari manuskrip sebelumnya, tetapi tidak masuk akal. Ditambah dari sini, dipahami bahwa nasabah jadid ini mutoribah, berubah-ubah. Yang menunjukkan bahwa nasabnya ada masalah sulit untuk dikatakan sahih. Lanjut. Manuskrip tiga As-Suluk. Manuskrip tiga As-Suluk silsila hadid adalah, atau jadid, Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Hadid bin Ali Muhammad bin Hadid bin Abdullah bin Ahmad bin Isa. Silsila inilah yang dicetak dan ditahkik oleh Al-Aqwa tanpa menyebutkan. Dari versi manuskrip manakah silsila ini diambil? Bisa jadi, silsila semacam ini tidak ada dalam manuskrip manapun. Ia mentahkiknya dan menambahinya berdasar pengetahuannya dari literasi Ba'alawi saat ini. Jika manuskrip pertama yang sahih, maka pencantolan Habib Ali As-Sakron gagal total. Karena nasabah Ba'alawi saat ini adalah furuk dari usul nasabah jadid. Ketika usulnya batal, maka furuknya juga batal. Ini penting dan belum diungkapkan siapapun. Keluarga As-Sakron bukan Ba'alawi. Nampaknya, kitab As-Suluk karya Imam Al-Janadi, wapad 732 Hijriyah, adalah kitab sejarah yang menjadi pegangan latar belakang konstruksi nasabah Ba'alawi dan sejarahnya. Nasab dan sejarah Ba'alawi yang ahistoris disusun sedemikian rupa, menggunakan latar belakang sejarah yang terdapat dalam kitab As-Suluk. Penulis yakin, secara ilmiah, bahwa keluarga As-Sakron sebelumnya tidak dikenal dengan nama Ba'alawi. Nama Ba'alawi keluarga As-Sakron itu dikenal setelah kitab Al-Burqah dan kitab Al-Jawhar Usafab ditulis, yaitu milik Abib Abu Bakar As-Sakron dan Imam Al-Khatib. Seperti film fiksi sejarah Arya Kamandanu, yang skenerionya ditulis berlatar belakang sejarah Majapahit. Orang namanya Ba'alawi dulu, ada silsilanya ditulis dalam kitab sejarah. Lalu orang yang abad 9 mengatakan, itu luhur saya. Sejak itulah dia menggunakan nama yang ada dalam kitab itu untuk keluarga dia dan keturunannya. Next, ini versi ilmiah ya, interpretasi dari sumber-sumber yang kita dapatkan. Perhatikan, kitab An-Nabha'al-Ambariyah, ini kitabnya, setiap saya ngomong kitab, saya tidak sebutkan, tetapi ada foto dari kitab dan halamannya. Perhatikan kitab An-Nabha'al-Ambariyah, karya Muhammad Kazim bin Abil Futuh, wafat 880 hijriyah. Dalam kitab itu di halaman 53 disebutkan bahwa, Banu Abi Alwi adalah Abu Alwi bin Abil Jadid bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Jadid. Dalam kitab itu, ulama yang hidup di abad 9 dan tinggal di Yaman, sama sekali tidak menyebut nama-nama keluarga Ali As-Sakran yang ada pada masa itu atau sebelumnya. Seperti Faqibu Qadda, Muhammad Suhaib Mirban, sebagai Ba'alawi. Ia hanya menyebut keluarga Jadid. Padahal, pengarang kitab An-Nabha'al-Ambariyah ini hidup semasa dengan Ali As-Sakran. Kalau pada masa itu dan sebelumnya, keluarga Habib Ali As-Sakran dikenal sebagai Ba'alawi, tentunya Muhammad Kazim akan menulis contoh-contoh Ba'alawi, selain dari Jadid disebutkan, yaitu dari keluarga-keluarga Pakimu Qaddam dan sebagainya. Ini membuktikan bahwa keluarga Ba'alawi yang terkenal itu, hanyalah dari keluarga Jadid. Keluarga Ali As-Sakran dan leluhurnya sebelumnya, bukan keluarga Ba'alawi. Jika keluarga As-Sakran dikenal dengan nama Ba'alawi, tentu Abil Putu yang hidup sejaman dengan As-Sakran akan menyebut minimal satu nama yang mengindikasikan bahwa keluarga As-Sakran adalah bagian dari Ba'alawi. Perhatikan kitab An-Nabha'al-Ambariyah, halaman 53, disini gak kelihatan, silahkan di Google saja. Next. As-Sakran hanya bisa menyebut dua nama keluarga Jadid. Habib Ali As-Sakran yang mengatakan bahwa Jadid yang ada dalam kitab sejarah itu, As-Suluk, adalah saudara dari Alwi, leluhurnya. Hanya bisa menyebutkan dua nama keluarga Jadid. Dua nama itu persis sama dengan yang disebut kitab As-Suluk. Yaitu Abu Hassan Ali dan Abdul Malik yang berketurunan di India. Jika Jadid adalah betul-betul saudara Alwi, leluhurnya yang ditulis, dan ini pun saya yakin tidak ada orangnya, tentu akan banyak nama-nama selain keduanya yang diketahui Ali As-Sakran. Tapi mengapa As-Sakran seperti orang asing di keluarga Ba'al Jadid hanya mengetahui dua nama dari keluarga Ba'al Jadid yang diketahui dari kitab As-Suluk, yang bukan hanya diketahui oleh dia. Kita juga mengetahui bahwa keluarga Jadid mempunyai dua nama yang tertulis dalam sejarah, yaitu Abu Hassan Ali dan Abdul Malik. Apa bedanya saya dengan dia sama-sama mempunyai dua nama saja, padahal dia mengaku sebagai keluarga besarnya? Silahkan. Makam Ahmad bin Isa ditemukan setelah 602 tahun. Ahmad bin Isa yang wapat tahun 345 Hijriyah, makamnya hari ini berada di Huseysa. Lalu apakah makam itu sudah dikenal sejak tahun wapatnya itu? Yaitu 345. Al-Janadi, 732 Hijriyah. Tidak merekam adanya makam Ahmad bin Isa. Padahal ia sejarawan yang rajin mencatat nama-nama makam yang dijiarahi dan dianggap berkah. Artinya, pada tahun 732 Hijriyah itu, makam Ahmad bin Isa belum dikenal seperti saat ini. Telah berjarak. Iga 8-7 tahun sejak wapatnya, makam Ahmad bin Isa belum dikenal orang. Ini dalam reportasi As-Suluk yang rajin jarah-jarahin makam, tetapi dia mencatat nama makam-makam lain, tidak mencatat nama Ahmad bin Isa, yang katanya sudah wafat 345 Hijriyah di Yaman. Ini orang Yaman, Al-Janadi. Saya Ahmad bin Hasan Mu'anlim menyatakan, tidak ada dalam sejarah Yaman, makam diagumkan yang diatasnya ada masjid dan masjid sampai separuh abad 5, kecuali yang disebut sebagai masjid syahidain di San'a Al-Kuburiya di Yaman 176. Lalu kapan berita bahwa Ahmad bin Isa ini dimakamkan di Husayisah? Berita awal yang didapatkan adalah, Bah Makhrumah 947 Hijriyah, dalam kitabnya, disebutkan bahwa makam Ahmad bin Isa di Husayisah. 2-518 As-Shamillah. Berarti, berita bahwa Ahmad bin Isa dimakamkan di Husayisah, baru setelah 602 tahun setelah wafatnya Ahmad bin Isa. Kitab tersebut pula menyebutkan bahwa, keyakinan makam Ahmad bin Isa di Husayisah itu, karena Habib Abdurrahman bin Muhammad berziarah di situ, dengan isyarah adanya cahaya yang nampak diatasananya. Jadi, ditemukannya makam itu setelah ratusan tahun, bukan karena adanya kitab sejaman yang menyebutkannya, tetapi berdasarkan isyarah spiritual. Diceritakan di situ, bagaimana cara menemukannya, yaitu dengan meminta doa, kemudian melihat cahaya. Ada cahaya di situ, maka ditetapkanlah makamnya di situ. Dan sekarang banyak terjadi seperti itu, makam-makam baru, yang dulunya kita tidak mengetahui pernah ada makam di situ, kemudian sekarang ada makam. Ini masih mending, tidak merampok siapa-siapa, dia hanya berbohong. Makamnya sudah ada namanya, kemudian namanya dibelokin kemana-mana. Tidak sesuai dengan tradisi riwayat dari keluarganya sendiri. Kitab-kitab sejarah yang ditulis setelah masa Ahmad bin Isa, sampai abad 9, ini kitab sejarah, tadi kita menasab. Sekarang kitab-kitab sejarah, yang ditulis setelah masa Ahmad bin Isa, sampai abad 9, tidak menyebutkan keberadaan keluarga Ubedillah, dan keturunannya dihadramaut sebagai seorang sayid. Atau tidak sebagai sayid pun, tidak ada sama sekali. Kitab-kitab apa saja? Tarikh Musalam Al-Lahaji, wapat 545 Hijriah, belum dicitak, tapi manuskripnya saya punya. Tidak ada nama Ubedillah, dicatat di dalam kitab itu. Dan tidak ada keterangan bahwa Ahmad bin Isa pernah hijrah ke Yaman dari Irak. Tabakat Ibn Samurah, wapat 586 Hijriah, Tarfatul Ashab, nah ini Ibn Samurah, sering sekali namanya dicatut, dalam kitab-kitab Alawi, semacam Samsud Dahira, dan kitab-kitab yang lainnya, Al-Gurar. Kemudian kitab Hidmatul Asira, bahwa Ibn Samurah, pernah mengisbat silsilah Nasab Ba'lawi pada masanya. Tetapi, ketika kitabnya yang bernama Tabakatul Fukuhat, saya cari dari awal sampai akhir, tidak ada satu pun, Ibn Samurah menyatakan, bahwa dia mengisbat nama keluarga Ba'lawi sebagai sayid, apalagi mengisbat, menyebut nama dari satu, keluarga Ba'lawi pun tidak ada. Next. Kesimpulan, para habaib yang sekarang kita kenal, bukanlah keluarga Ba'lawi, yang dikenal di abad tujuh, dalam kitab-kitab sejarah. Keluarga Ba'lawi adalah, keluarga jadid, yang disebut dalam kitab As-Suluk 3732 Hijriah, yang terputus dari Nabi Muhammad SAW, karena Abdullah bukanlah anak Ahmad bin Isa. Para habaib nasabnya terputus dari Nabi Muhammad SAW, karena Ubaidillah bukanlah anak Ahmad bin Isa. Jadi Ba'lawi sendiri, yang ada dalam kitab itu, tertolak sebagai keluarga Nabi, karena Abdullah bukanlah anak dari Ahmad bin Isa, berdasarkan kitab-kitab abad ke-6 dan abad ke-5. Kemudian ada orang nyantol kepada nama itu, ya yang dicantolnya itu rungkad, dianya ikut rungkad. Pengakuan keluarga Habaib, sebagai keturunan Nabi baru mulai abad 9, oleh Habib Ali As-Sakran, dalam Al-Burqah, dan atau Abdul Rahman Al-Khatib, 855 Hijriah, dalam Al-Jawhar As-Syafaf. Ini jarang saya ambil namanya, Al-Khatib, walaupun hidup bareng, dia adalah Al-Khatib ini, murid dari kakeknya, Ali Habib Ali As-Sakran, juga murid daripada ayahnya. Jadi walaupun dia bukan Ba'lawi, terindikasi subjektifitas itu ada, karena dia hidup bersama Habib Ali As-Sakran. Dan kitab Al-Jawhar As-Sakran ini, belum dicitak sampai sekarang. Dia bagaikan sebuah kitab sakti, yang tidak boleh dilihat oleh siapapun, tetapi sering diambil oleh kalangan Ba'lawi, untuk membela nasabnya. Jadi kita tidak bisa untuk melihatnya, tetapi dia mengutipnya. Bagaimana sebuah dalil, hanya bisa diketuahui oleh mereka, kemudian didalilkan kepada kita, tanpa kita bisa memperifikasi, tanpa kita bisa mempaliditasi, tanpa kita tahu orisinalitasnya seperti apa. Jadi ini namanya senjata yang sangat canggih, yang bisa untuk membacok, tapi kita tidak bisa melihatnya. Kitab-kitab yang lebih mudah dari As-Sajar Al-Mubarakah, 606, yang menyebutkan bahwa Ba'lawi Habib, tersambung nasabnya kepada Rasulullah, tertolak, karena hanya mengutip dari Al-Burqah, dan Al-Jawhar, kitab abad 9 Hijriya. Next. Terakhir. Usaha yang perlu ditempuh Habib, agar nasabnya tersambung. Saya kasih klu-klu. Seorang yang meneliti, harus begitu kan. Kita bukan karena tendensi, subjektifitas, dan sebagainya. Enggak, kita ilmi saja. Para pendukung nasab Ba'lawi Habib, untuk tersambung nasab mereka, harus menyajikan kitab yang lebih tua, dari As-Sajar Al-Mubarakah, yang menyatakan bahwa, 1. Ahmad bin Isa mempunyai anak bernama Ubedillah, 2. Ubedillah mempunyai anak bernama Alwi. Untuk bisa dikatakan bahwa para Habib, sekarang ini tersambung kepada keluarga Ba'lawi, maka Habib menyajikan kitab yang lebih tua dari As-Suluk, yang menyebutkan bahwa Jadid mempunyai saudara bernama Alwi. Jika 3 pertanyaan itu tidak terjawab, dan yakin tidak akan terjawab, kecuali bikin manusia palsu. Maka, para Habib, bukanlah keturunan dari Nabi B.S.A.W. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu'al-ma'fiquilab-ma'itari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.